Dan oke, jumpa lagi dengan saya, yaitu si tukang servis ya Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya, dimanapun berada Jadi di video kali ini saya akan sharing lagi Yaitu tentang cara mengatasi laptop yang tidak bisa masuk Windows Atau berketerangan blue screen recovery kayak gitu ya Nah, ketika laptop dihidupkan Dan dia muncul tampilan seperti ini teman-teman Fliss white ya Nanti dia akan muncul tampilan layar biru seperti ini teman-teman ya Dan berketerangan seperti ini ya Cara ini bisa teman-teman terapkan untuk laptop ataupun komputer Baik itu Windows 10 ataupun Windows 11 Dan cara ini tidak menghapus data ataupun aplikasi Silahkan klik si adspend refer ya Selanjutnya disini silahkan pilih troubleshoot Buka troubleshoot Selanjutnya silahkan buka adspend option Dan disini Sebenarnya banyak cara Namun kita langsung saja menggunakan sistem restore ya Silahkan buka sistem restore nya Di tampilan user akunnya tinggal di klik saja tanpa password langsung klik continue Nah, kita akan diarahkan ke sistem restore Untuk teman-teman yang sistem restore nya tidak bisa di next atau X ya Berketerangan X Teman-teman bisa menggunakan cara yang ada di deskripsi video ya Nah, dan untuk teman-teman yang sistem restore nya bisa di next atau sistem restore nya hidup Lanjut kita klik next Disini kita pilih tanggal sesuai Tinggal diingat-ingat saja Tanggal berapa laptop nya sebelum error Tinggal dipilih tanggal untuk kita merestore nya ke tanggal sebelum error ya Tinggal dipilih tanggal dan klik next Selanjutnya disini langsung saja klik finish Lalu klik yes Dan silahkan tunggu proses restore nya sampai selesai Untuk info saja Proses restore ini bisa memakan waktu 15 menit 15 menit paling cepat ya Paling lamanya itu bisa sampai 1 jam sampai 2 jam Jadi tergantung kecepatan laptop nya juga ya Atau tergantung berapa jauh teman-teman merestore ke tanggal nya Kayak gitu teman-teman ya Nah, di video ini kita percepat saja Agar durasinya tidak terlalu lama juga ya Atau boleh teman-teman di proses ini Silahkan di skip-skip saja videonya Dan ketika proses restoring file nya selesai Maka keterangannya akan berubah menjadi final ya Final seperti apa? Seperti ini ya Finalizing file restore Jadi di proses ini Sebentar lagi selesai Ya, nanti si laptop nya akan meminta untuk di restore teman-teman ya Terima kasih telah menonton! Nah, ketika keterangannya finishing Restore ya Maka akan tampil seperti ini Sistem Restore Complete Successfully Berarti sistem restore nya sudah berhasil ya Tinggal kita tes saja Klik restart untuk melihat perubahannya Apakah masalahnya sudah teratasi atau belum ya Kita restart laptop nya dan tunggu sampai masuk desktop atau sampai masuk Windows ya Terlihat disini tidak ada keterangan otomatik repair lagi ya Menandakan sistemnya sudah berhasil kita atasi Dan ini sudah akan bisa masuk Windows atau masuk desktop teman-teman ya Nah, dan ini sudah bisa masuk desktop teman-teman ya Nah, kebetulan emang ini Windows nya belum ada aplikasinya Ya, karena aplikasinya saya belum install sih Sebelum error juga saya belum install aplikasi-aplikasi Kayak gitu Oke, teman-teman Mungkin cara mengatasi error recovery laptop yang tidak bisa masuk Windows Mungkin cukup sampai disini saja Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir sudah mampir ya Nah, untuk teman-teman yang belum berhasil Silahkan cek di deskripsi Sudah saya siapkan video untuk cara mengatasinya Cara lain untuk mengatasinya ya Oke, teman-teman Semoga selalu sehat dimanapun berada Cukup sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax